Kita ke informasi selanjutnya Andi Kumala dan juga Pemirsa. Seorang ibu dan anak di Lamongan, Jawa Timur ditemukan tewas di sebuah warung kopi. Kedua jasad korban yang ditemukan warga ini diduga akibat pembunuhan. Nining, 27 tahun, asal Blitar, dan anaknya yang berusia 4 tahun ditemukan tewas oleh warga di sebuah warung kopi di Desa Banjarwati, Kejamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Jumat Sore. Warga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Petugas yang mendapatkan laporan dari warga lalu mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Jasad kedua korban kemudian dievakuasi petugas dengan menggunakan dua mobil ambulan ke Rumah Sakit Seogiri, Lamongan untuk keperluan autopsi. Demikian dua informasi dari wilayah TV One Biro Surabaya. Kami kembalikan ke Andi Kumala di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang dari Biro Surabaya.